Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya hadip reton di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan Nah di depan teman teman ini adalah sebuah modul inventor freezer lg 6 rakyat Ini akan kita gunakan atau kita rakit menjadi sebuah alat untuk tes kompresor inventor ya Bagaimana caranya ikuti langkah-langkahnya ya Oke disini saya ada box bekas Punyanya lg 6 rakyat ya ini akan kita jadikan sebagai kotak tempat modul ini Nah kebetulan ini pas atau cocok ya kita masukkan dulu Seperti ini ya teman teman Nah seperti ini kita masukkan Oke ini sudah terikat jadi dia aman tidak konslet Karena dia ada jaraknya ya Oke langsung saja Nah ini juga saya ada kabel power Nah ini langsung kita pasangkan kabel powernya disini Nah seperti ini untuk kabel powernya Nah pasangkan soket Nah jadi yang satu untuk suplai power PCB yang satu sebagai suplai ke ICPM yang menyuplai ke kompresor inventor ya Kemudian saya juga ada overload Supaya lebih aman Jadi kalau misalkan nanti terjadi arus berlebih Maka overload akan bekerja dan memprotek ya teman teman Ini kita pasangkan Kalau teman teman enggak punya overload di Jumper aja enggak apa-apa Karena alat tes ini sifatnya Hanya sementara saja untuk mengetahui Apakah kompresor inverter kulkas yang kita tangani Atau freezer yang kita tangani itu dalam kondisi baik atau enggak ya Kenapa kita butuh alat ini Itu karena dengan metode multitaster Untuk tahanannya itu memang sama Cuma itu tidak menjamin karena apa Karena meskipun tahanannya sama Terkadang kompresor itu ada yang short pendek itu arusnya tinggi Dan itu tidak bagus untuk modul kulkas atau freezer itu sendiri ya Jadi kita membutuhkan alat ini Untuk mengetahui secara cepat ya Karena terkadang kalau hanya mengandalkan multitaster Kita tidak tahu apakah kompresor itu macet atau enggak ya Untuk khusus yang inverter Oke kemudian ini Kabel yang menuju ke 3 bus kompresor inverter Kita pasangkan di sini Jadi nanti tinggal kita colok ke kompresor Sudah enak ya Karena soket-soketnya sudah terpasang semua Dan ini kita pasang di sini Supaya dia Kencang dan tidak bergerak ya Jadi dia kencang dan aman Oke kemudian kita pasang tutupnya Ini sudah emas Kita bawa supaya lebih rapi dan lebih aman Jadi ini nanti bisa kita bawa kemana-mana Dan aman dari goncangan ya teman-teman Oke itu tadi tutorial yang bisa saya lihat Bagaimana cara membuat alat tes kompresor inverter Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Sampai jumpa di tutorial service berikutnya Dadah